Ketika saya lewat, Cina ya? Bukan. Indonesia, Jawa. Jawa asli. Well guys, gue sekarang ada di sudut kota Novisad. Ini ada di public square-nya, jadi di sini ada jalanan panjang dari sana ke sini. Dan sisi kiri-kanannya, terus di sela-selanya dipenuhi oleh bangunan-bangunan tua seperti yang ada di belakang saya ini. Ini adalah kalau nggak salah parlement ya. Yang pasti di sini ada patungnya yang namanya Joban Joba Robin. Tertulis dalam bahasa rusia, jadi saya nggak ngerti. Yang pasti Novisad ini aksesibel kalau teman-teman dari Beograd atau dari Belgrade. Teman-teman bisa naik bus cuma 2 jam dari sana. Dan harganya cuma kalau nggak salah 500 dinar atau sekitar 5 euro itu 2 jam perjalanan. Dan ini wajib teman-teman kunjungi karena bangunannya indah-indah banget. Dan kalau teman-teman punya waktu juga teman-teman bisa datang ke Fruskagor. Fruskagor ini jadi ada gunung atau taman nasional. Tapi dipenuhi juga oleh monastery atau bangunan-bangunan tua atau gereja juga yang banyak bisa teman-teman temui di sini. Halo. Dan orang di sini ramah loh. Orang di sini itu ramah-ramah. Setiap saya lewat, halo Cina ya, bukan Indonesia, Jowo, Jowo asli. Dan kadang mereka minta foto-foto aku dong, foto aku dong, mau dong aku dipotoh gitu. Jadi cukup amazed saya dengan orang-orang Serbia karena orangnya ternyata ramah-ramah. Bukan tipikal orang yang mungkin yang sempat saya dengar kalau orang Eropa tuh dingin. Mungkin awalnya tampakan defaultnya itu mungkin dingin tapi setelah kita aja ngomong mereka malah dibantuin, dianterin kemana-mana, terus dibeli makanan dan lain sebagainya. I enjoy the Serbia, visit Serbia wajib. Dan yang perlu teman-teman tahu meski Serbia ini tempatnya ada di Eropa, tapi teman-teman Indonesia, pemiliki paspor Indonesia, bisa mendapatkan fasilitas visa gratis untuk masuk ke Serbia ini. Jadi gak perlu bayar visa, tinggal tak! Seperti teman-teman datang ke Kuala Lumpur atau ke Singapura atau ke Asia atau lain-lain. Negara Serbia ini paling deket itu negara Turki. Jadi teman-teman tinggal beli aja tiket promo, tiket ke Turki. Nanti dari Turki langsung terbang ke Kota Belgrade atau ibu kota dari Serbia ini. Dan iseng-iseng aja patekin harga tiket murahnya. Jadi nanti kalau udah dapat tiket murah dari Turkinya, tinggal beli tiket dari Istanbul ke Beograd ini. Yang pasti top banget! Top! Sub indo by broth3rmax